Jeluk Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dengan Iken Ngeblog sambil belajar Semoga kalian baik-baik saja disana Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Jadi memang aku lemah banget Tidak bikin konten Karena memang ada sesuatu Yang tidak bisa aku jelaskan disini Jadi Banyak banget yang nanya sama aku Kenapa sih kak Kok betah banget kerja disana Kerja di Taiwan Sebenarnya tidak betah ya guys Cuman butuh kali ya Cuman ya kayak gini ya Yang namanya kerja dimanapun Pasti ada positif dan negatifnya Jadi Kita ambil positifnya saja Negatifnya kita pikirkan nanti Jadi karena memang Kerja di tempat orang Kerja dimanapun itu memang Ya ada kelebihan Ada kekurangannya juga Gitu ya Apapun yang kalian kerjakan Itu pasti akan Ada kelebihan Dan kekurangan Positif dan Negatifnya Kayak gitu ya Oke jadi Hari ini aku Aku akan memberitahu kalian Kenapa aku betah banget Kerja disini Kerja di Taiwan Itu sebenarnya Apa ya Tergantung kita ya Kalau misalnya kita kerja Ikhlas itu ya Pasti Kita akan betah Ya gitu ya Jadi Apa ya Tapi karena ada Faktor-faktor Tertentu Yang bisa membuat Kita betah disini Jadi kita jadi kayak yang Semakin semangat gitu Kerjanya Ini misalnya ya Misalnya aku Kerja di Taiwan Itu karena negara Taiwan Itu adalah negara yang bersih Yorek ya Bersih banget disitu Itu adalah salah satunya Ya Negara Taiwan itu adalah Negara yang sangat bersih Jadi dimana Dimana-mana itu Ada tempat sampah Gitu loh Jadi kalau misalnya Kalian mau Apa Makan apa Atau Mau buang sampah Ya Sisa-sisa makanan Itu sudah ada Disediaan disitu Yang namanya tempat sampah Jadi gak perlu kita Apa Sembarangan buang Itu gak boleh ya Malah kadang ada yang Dendal loh ya Kalau ketahuan Itu ya Itu di Taiwan Terus Apa ya Wifi itu juga Ada dimana-mana Di semua tempat itu Ada wifi Ya Kayak di stasiun Apa di Apa Cafe Ya Cafe pasti ada lah Ya di Indonesia pun juga Pasti ada ya Tapi Kalau disini itu kayak Yang Rumah sakit Itu juga ada Terus Apa ya Tempat Apa ya Kayak yang Intinya tuh Wifi itu Tersedia Gitu loh ya Jadi Enak Kalau misalnya kita Gak punya Paket internet Atau gimana Ya Kalau lagi bokeh ya Kita kan Gak Gak beli paket internet Ya Kadang disini juga Dimacikan kan Juga pasti ada Wifi juga Di rumah Jadi Di luar itu Juga ada Yang namanya Wifi Jadi Poin yang pertama Negara Taiwan Itu adalah Negara yang sangat Bersih ya Tidak ada Sampah yang Berserakan Dan Dimana-mana itu Pasti akan Disediain yang Namanya tempat Sampah Kayak gitu ya Terus yang kedua Tadi adalah Wifi itu ada Dimana-mana ya Jadi Jadi kalau misalnya Kebiasaannya Kalian itu Di rumah Majikan kalian itu Apa Menyediakan Wifi di rumah Kalau misalnya Kalian mau Keluar rumah Itu Gak usah khawatir Jadi memang Memang udah ada Disediakan Wifi Gitu ya Kayak di stasiun Seperti yang saya Sebutkan tadi ya Terus yang ketiga Itu adalah Toilet gratis ya Jadi kalau misalnya Kalian mau Kemana Gitu Terus tiba-tiba Kalian kebelet pipis Apakah Belet pip Gitu ya Itu Kalian gak perlu Bayar Misalnya Ini di stasiun Apa Di tempat pariwisata Di tempat umum Itu Gak perlu Bayar Ya Disini tuh Gak perlu Bayar ya Toilet Oke Terus yang keempat Adalah Biaya transportasi Sangat murah Ya Disini Jadi kalau misalnya Kalian itu Mau naik kereta Atau naik bus Itu Jauh dekat Tarifnya sama Ya Kecuali Kalau kalian Naik taksi Ya Wajar lah Yang namanya Naik taksi Itu kan Cepatnya Eh cepatnya Sampainya Itu lebih cepat Kayak gitu Jadi wajar lah Kalau kita bayar Lebih mahal Dan dikit ya Tapi kalau naik bus Atau naik Apa Kereta Ya CIN MRT Itu biayanya Tarifnya itu sama Kayak gitu ya Oke Terus yang selanjutnya Adalah aman Taiwan Itu adalah negara Yang sangat aman Kenapa saya bilang aman Karena menurut Pengalaman saya Ya Disini tuh Saya tuh kan kerja Dua orang Jadi yang satunya itu Adalah orang Taiwan Asli Gitu ya Terus Dia tuh setiap Hari minggu Selalu libur Ya Terus Dia tuh pelupa ya Maklum ya Namanya Dia udah umur Sekitar 50-an Sampai 60-an Wajar Wajar kalau dia tuh Lupa ya Terus Dia tuh Sering banget Meninggalkan barangnya Di stasiun Kadang di terminal Gitu Terus Waktu dia balik lagi Kesana Ya Udah nyampe rumah Terus dia balik lagi Ke stasiun Atau ke terminalnya Tadi Barangnya tuh Masih ada disana Gitu Kadang udah Ada di ruangan Informasi Gitu Ya Jadi aman Memang aman Tapi ya yang namanya Orang ya Kalau memang lagi Masih rezekinya Ya pasti balik sama kita Tapi kalau udah Apasnya kita Kayak Ya udah Itu udah Hilang Kayak gitu ya Ya semua itu tergantung Masib sih ya Cuman ya Kalau menurut aku Lebih ke Apa ya Yang aman gitu loh Jadi memang Negara Taiwan itu Termasuk negara yang aman Gitu Ya oke Terus Yang selanjutnya adalah Dekat dengan alam Negara Taiwan itu Adalah negara yang Sangat dekat dengan alam Jadi kemana-mana Itu kita sangat Sangat apa yuk Sangat Strategis gitu loh Tempatnya itu Jadi Kita naik Apa kereta gitu Turun Disitu udah ada tempat pariwisata Ya Udah ada Kayak laut Kayak pantai Atau tempat-tempat Pariwisata yang lainnya Kayak gitu Jadi Memang Dekat banget sama alam Dan Apa yuk Kayak gunung Gitu juga dekat Disini ya Karena Memang negara Taiwan kan Gak terlalu besar Gak kayak di Indonesia ya Jadi Kalau misalnya kita Mau ke tempat pariwisata Kita naik Apa Kereta api gitu aja Turun itu udah Udah tempat pariwisata Gitu Terus Yang terakhir itu Adalah asuransi Kesehatan Murah dan mudah Jadi disini Kalau misalnya Kalian sakit Kita periksa Di klinik Di rumah sakit Kita bawa Asuransi kesehatan Itu saja Sudah Sudah Sangat Bagus Maksudnya Bayarnya itu Murah sekali Bahkan kita ini Cuci gigi Periksa gigi Kita gak perlu Bayar sama sekali Serius Aku Karena memang disini Sering ya Sama majikan aku Cuci gigi Itu gak bayar Beneran loh Gak bayar Jadi memang Kereta apiwisata Asuransi kesehatan Sangat murah Oke Oke Mersa Jadi Itu tadi adalah Pengalaman saya Positifnya Kerja di Taiwan Kok betah banget Kayak gitu Bukan betah sih Yang seperti saya bilang Tadi bukan betah Tapi butuh Itu tadi adalah Positifnya Dan kalau negatifnya Itu apa ya Ya karena saya disini Kerjanya itu Sebagai pekerja Rumah tangga PRT ya Jadi kayak yang Makan hati Kelihah setiap hari Sama majikan ya Kadang memang Banyak komplainnya Kayak gitu Tapi ya yang namanya Kerja kan ya Pasti ada Seperti yang saya tadi bilang Ada enaknya Ada enggaknya Kayak gitu ya Udah Pikir positif aja Yang penting kita Niatnya ke disini Kerja Dan pulang Membawa Kesuksesan Kayak gitu Ya Oke Terima kasih Dan Jangan lupa subscribe Like dan komen Dan saksikan konten-konten aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax